Terima kasih Anda masih di Rosy Spesial, terbius layangan putus. Selain serialnya yang booming sampai mampu membius belasan juta penonton di berbagai negara, karena kesuksesan layangan putus juga dirasakan oleh sang penyanyi original soundtrack layangan putus yang berjudul Sahabat Dulu. Sudah ada Prinsa Mandagi, hai Prinsa. Prinsa aku dengar waktu nyanyi ini sebenarnya casting itu mau acting ya? Betul, jadi datang kesalahannya bukan untuk audisi buat ngisi soundtrack, tapi untuk casting seris gitu. Oh, kira-kira kamu tadinya waktu mau casting mau peran apa? Aku masih nggak tahu perannya apa, cuman kayak diarahinnya untuk jadi antagonis kalau nggak salah. Bidia berarti? Bukan untuk, kayaknya bukan untuk seris putus, cuman after casting itu aku diajak ketemu sama Pak Iman. Pak Iman ini pihak MD Music dan ditawarin Prins mau nggak kalau misalkan nyanyi layangan, nyanyi soundtrack layangan putus. Oke. Ya ayo tanpa, tanpa debes-bes, ayo langsung kayak gitu. Untung kamu kalau disuruh pilih mau jadi penyanyi soundtrack atau jadi Lidia, kamu pilih mana? Penyanyi soundtrack aja. Terima kasih. Kayaknya nggak bisa aku jadi Lidia. Dua juta Spotify, yes. Emang ini lagu memang sengaja dirancang dibikin untuk layangan putus? Ya, MD memang punya MD Music juga. Jadi memang semua seris film-film MD disiapkan. Jadi kayak their own production gitu. Bagus sih. Jadi Prinska langsung diminta untuk nyanyi lagu ini? Iya. Oke. Coba duet dulu antara Mas Ujio Tejo sama Prinska coba. Tapi bagian itunya aja ya, soalnya aku kemarin ngisi bensin di Brebes, itu SPBU-nya, nyetel itu kan. Bila salah beri maaf ya. Itu, dari nol Pak ya. Bagian itunya aja. Bagian F-nya ya. Bila salah ya. Oke. Bisa gimana? Gatau untuk selesai. Bila. Bila, ya. Oke. Bila salah beri maaf untukku. Jangan lantas pergi tinggalkanku. Aduh, terima kasih ya Prinska ya. Keren banget loh. Di bagian akhir ini saya ingin mengutip kata-kata dari Kinan di episode finale. Ya. Laingan putus. Bagaimana bisa aku membencinya ketika ialah yang menyampaikan pelajaran paling berharga dalam hidupku. Pernikahan ini telah mengajariku bahwa kadang kita butuh kekuatan yang jauh lebih besar untuk melepaskan sesuatu. Ketimbang menggenggamnya erat-erat. Apa pelajaran paling berharga dari kutipan ini? Inaya. Kalau saya sih sebenarnya pengen ngomongin apa pelajaran berharga buat saya dari layangan putus. Itu adalah kalau saya sebagai perempuan. Saya percaya pada agensi atau kekuatan perempuan. Jadi instead of saya fokus apakah terbelah Aris itu tindakannya boleh apa enggak, oke apa enggak. Kalau saya pengen fokus bahwa jangan settle for less untuk para perempuan. Karena daripada pusing mikirin Aris masih banyak cowok-cowok kayak Andre di luar sana. Yes. Makanin nonton tak? Aku ada satu ya yang paling aku suka statement di akhir gitu karena di layangan putus. Bahwa biasanya tuh kita selalu mengakhiri sesuatu dengan kompromi. Kembali lagi semuanya seolah-olah harus indah kembali. Tapi disini tuh Mas Benny berani mengambil keputusan dan tim penulis gitu ya. Bahwa pada akhirnya memberikan pilihan kepada perempuan karena dia berhak atas tubuhnya, atas pikirannya untuk melakukan sikap. Mbak Lasri. Kita harus mempertahankan harga diri sebagai wanita sih. Itu benar sih karena ada netizen namanya Radi dia bilang gini memang masih ada perempuan kayak Kinan gitu. Ngapain sih bela-belain laki kayak begini? Udah jalan aja. Dan itu dari seorang pria loh. Jadi artinya seorang pria juga udah ada perempuan jangan gitu-gitu amat deh. Udah move on aja and lakukan apa yang menurutmu baik. Bagaimana? Pelajaran yang bisa diambil dari layangan putus. Kalau di rumah itu gak usah main handphone. Teleponan di dekat kola anaknya tidak dijagain gitu. Maksudnya dari rumah yaudah untuk keluarga aja gitu. Ini mau ngasih pelajaran tapi ini juga manipulatif loh ini lah. Ini juga nih seolah-olah nasihat yang baik. Padahal sebenernya ada kejahatan yang tertumpul. Kejahatan balik. Ya ikutnya gak usah dipikirin soal adegan ciumannya aja deh. Tapi itu terus. Kalau saya dari seri sini sih ini sih paling terlalu banyak yang dikorbankan. Karena ya mungkin karena nafsu kita atau karena apa gitu. Ya kayak anak gitu. Oh toko-toko. Itu gemes nyari. Aduh, 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 aduh. Yaudah gini kalau gak kalau milakan mas riku. Pastiin rumah jangan kecil-kecil banget. Jadi kalau nelpon tuh gak kedengeran gitu. Jadi rumah kalau bisa gede gitu. Hah? Eh iya. Marahin lah. Marahin. Pakal marahin. Jangan boleh gitu. Ntar ada undang-undang loh kayak mas riku. Wah serius ada undang-undang ya? Tanya dong sama lawyernya. Jangan salah. Tapi kamu kan bisa ngomong sama aku sebagai temen. Siap. Aku gak ditanya harus endingnya. Oke baiklah. Apa pelajaran penting dari serial layanan putus selain Anda ingin jadi Mas Aris tua? Dan ciuman. Dan ciuman. Satu, jangan mudah tertibu sama orang yang ciuman di kamera. Karena dia sebenarnya tidak merasakan apa-apa. Yang kedua, pemindahan ibu kota penting. Ntar dulu. Ntar dulu. Ntar dulu. Pemindahan ibu kota penting. 2024 pilpres penting. Tapi yang lebih penting dari itu adalah cinta. Asik. Oke. Jadi Mbak Zoya terakhir. Singkat yuk. Kalau saya lihat dari tulisannya itu, kata-kata terakhir dari Kinan itu menunjukkan bahwa pernikahan ini bukan, perceraian bukanlah kegagalan. Tapi nampaknya dia bisa melihat bahwa gue ada masa-masa bahagianya juga kok di dalam sini. Ya cuma pembelajarannya besar dan akhirnya harus seperti ini. Jadi mungkin bagi mereka yang bercerai dan sebagainya supaya nggak kayak layangan putus gitu. Akan ada masa pasti yang menyedihkan, harus berproses. Tapi pada ujungnya ini bukanlah benar-benar semata-mata kegagalan gitu ya. Dari awal sampai akhir gitu. Ini adalah sebuah perjalanan gitu. Ini sebuah proses. Ya. Itu yang indah menurut saya. Thank you Mbak Zoya. Rijet, Dinaya, Masutjo, Tejo. Lalu juga Raquel, thank you. Mbak Lastri. Lalu kemudian Arief, terima kasih sebagai sahabatnya Mas Arief. Memang cerita ini memang jadi begitu banyak magnetnya buat penonton Indonesia. Saya cuma satu sih bilangnya, Mas Arief itu acting jadi tolong jangan dibenci sayangku. He's a good man. Jadi Reza tetap orang yang baik, pria yang sangat baik. Tolong jangan dia dilemparin. Arief adalah pemain. Sih gue belain lu loh, meskipun gue ikut sebel. Selamat untuk Layangan Putus. Inilah akhir rosi spesial. Terima kasih untuk semua narasumber saya. Terima kasih MD Entertainment dan WE TV. Tepuk tangan untuk semua pemeran Layangan Putus. Dan inilah menutup program spesial malam hari ini. Prinsa Mandagi. Hai. Eh, kamu kenapa sih? Kenapa bisa tau aku disini? Kan kamu yang ngajakin aku kesini. Kamu kenapa sih? Enggak ngajakin kamu kesini. Hah? Selamat malam. Tidak. 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 Mengapa ku rasa kau jauh berbeda? Bukan seperti saat pertama. Bila salah beri maaf untukku. Jalan lantas bagi tinggalkanku. Ku masih ingin cinta. Lajari aku apapun kau mau. Asal jangan tentang bagaimana. Ku harus hidup tanpa kamu. Apa yang ada yang? Hingga kau melupakan. Akulah yang selalu setia. Kau selalu beri maaf untukku. Jalan lantas bagiku tinggalkanku. Ku kasih ingin cinta. Lagi aku apapun kau mau. Asal jangan tentang bagaimana. Ku harus hidup tanpa kamu. Ku rindu seperti sediakanlah kita. Berjalan penuh cinta. Ku ingin cinta kita bahagia. Aku gak pulang. Santar takut hidup tanpa kamu. Lagi aku dan kesehatan. Ku inginkan kesehatan yang kamu. Asal beri maaf untukku. Jangan lantas pergi tinggalkanku Ku masih ingin cintamu Bajari aku apapun kau mau Asal jangan berubah bagaimanmu Ku harus hidup tanpa kamu Minta hakan ku sakit di kamu